Intro Terancam di Depak Toprak, Boss Yamaha Beri Syarat Morbidelli Harus Tampil Lebih Baik Awal pekan ini, pembalap Turki Toprak Rescate Dioglu telah sukses menggelar tes motor Yamaha M1 MotoGP di sirkuit Ceres yang berlangsung selama 2 hari. Tes yang sangat memuaskan bagi Yamaha dan tentu saja menyenangkan bagi Toprak. Tapi apa sebenarnya tujuan tes Toprak ini? Mengingat sekarang namanya mulai dikaitkan sebagai pengganti pembalap Italia Franco Morbidelli, DTE Monster Energi Yamaha. Boss Yamaha MotoGP Lin Jarvis menerangkan bahwa Morbidelli adalah prioritas utama mereka untuk tahun 2024 mendatang. Tapi syaratnya harus bisa tampil cepat dan konsisten, jika tidak maka Yamaha berhak mencari pengganti. Salah satu pembalap yang diperhitungkan pabrikan Iwata adalah Toprak. Bagi kami, tes ini adalah kesempatan bagus untuk melihat potensi apa yang bisa dimiliki Toprak di MotoGP di masa depan. Dia telah menyatakan minatnya yang normal. Setiap pembalap suatu hari ingin tahu bagaimana dia akan melakukannya di kelas utama, kata Jarvis kepada MotoGP.com, seperti dikutip speedweek.com. Pembalap monster energi Yamaha, Fabio Quartararo juga mengaku tak pernah berbicara dengan Toprak klasnya Trioglu, terkait dengan rumor kepindahannya ke MotoGP. Quartararo mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki andil dalam memilih pembalap mana yang akan masuk ke tim. Mendengar risu itu, Quartararo mengaku tak tahu hal tersebut benar atau tidak. Tapi dirinya tentu menerima siapa sejarahnya karena yang akan menentukan semua tentu adalah Yamaha. Ada pun hasil FV2 MotoGP Amerika. Jorge Martin mencatatkan waktu terbaik di praktik kedua P2 MotoGP Amerika Serikat 2023. Dia mengungguli Francesco Bagnaia dan Alex Rind. Sesi latihan kedua MotoGP Amerika Serikat berlangsung di Circuit of the Americas, Texas. Sabtu 15 April 2023, Dinihari Waktu Indonesia Barat. Insiden terjadi di turun 3 ketika Miguel Oliveira mengalami kras. Oliveira kembali terjatuh pada putaran berikutnya di turun 12. Kras juga dialami Augusto Fernandez saat memasuki turun 1. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton!